Halo, Assalamualaikum Mbak Anggi Ini seks data ganda keluarga atau data identik? Keledong ada dua orang, Soliah sama Sutiem Saya di PKH Kecamatan Banyurit, Kabupaten Burwurjo Karena kita sebagai pendamping sosial, jadi kita menggampingi KPM-KPM yang ada di Desa Sekecamatan Banyurit Jadi kita sering-seringnya ke lapangan Jadi setiap satu bulan sekali, kita ada pertemuan kelompok Nanti di sana kita ada sosialisasi, ada pemberian materi juga, dan mutahir Sejak dua minggu yang lalu, karena mulainya ada pemberitahuan dari Kementerian Sosial itu dua minggu yang lalu Beda sih, beda banget, karena yang biasanya kita pagi-pagi udah berangkat pagi untuk apel Kemudian sekarang adanya wabah seperti ini, jadi kita agak slow aja sih di rumah Tapi kita sering-seringnya agak gabut gitu ya, karena kalau nggak ada pemutahiran kita jadi bingung mau ngapain di rumah Untuk mengurangi kegabutan kita di rumah, biasanya kita ya masing-masing sih Kalau aku sendiri mungkin, karena kita kan dari pemerintah juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan Jadi kita mungkin beres-peres rumah, kemudian nyapu, ngepel, dan lain-lain Kendalanya apa ya? Kendalanya nggak ada sih, karena kan kita Kalau kerja biasanya pakai HP atau laptop gitu, selagi masih ada kuota itu nggak ada masalah Jadi kita selaku pendamping sosial, kita punya kewajiban untuk menyampaikan lima modul ini Jadi salah satunya ada modul kesehatan dan gizi Jadi disana kita menyampaikan Gimana sih menjaga kesehatan terutama Karena kita sekarang masih ada wabah COVID-19 Jadi sebenarnya jauh-jauh hari kami selaku pendamping sosial Kita sudah menyampaikan gimana sih kita harus menjaga kesehatan Seperti mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian makan makanan yang bergisi, kemudian menjaga kesehatan yang baik Harapan saya semoga ibu-ibu KPM atau ibu-ibu keluarga menerima manfaat Bisa menerima materi yang kami sampaikan dengan baik Kemudian bisa dipraktekan di rumah, kemudian mereka bisa menjaga kesehatan sekeluarga Dan harapan kami, KPM-KPM kita tidak ada yang terkena virus COVID-19 Selama ini, selama kita bekerja di rumah Kita banyak waktu luang Saya sendiri punya banyak waktu luang Kemudian selain itu juga Sebenarnya saya punya kerja sampingan Bukan kerja sampingan sih, itu cuma hobi Jadi kebetulan saya punya hobi jual online Dan ini bisa sebagai sampingan juga ketika kita tidak ada kerjaan dari kementerian Biasa, kalau yang sekarang itu kan yang lagi banyak dikerjain sama anak-anak muda Biasanya itu jualan online Misal kayak jualan tas, jualan baju Tapi untuk aku sendiri Aku jual bros-bros kecil Harapan saya, semoga COVID-19 ini segera berlalu Kemudian untuk kami selaku pendamping sosial Kita bisa bekerja sosial Kita bisa bekerja seperti sediakala Kita bisa mendampingi KPM seperti waktu yang sebelumnya Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe seputar Pururjo Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lain Terima kasih Terima kasih